Jadi diri kamu sendiri gitu, tapi aku ngerasa emang dia misalnya aku Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Profesi sebagai seorang artis tentunya sangat menggiurkan dari segi pendapatan yang diperoleh Bahkan ada beberapa artis yang bahkan mendapatkan penghasilan hingga miliaran rupiah hanya dalam sekali tampil saicelo Jadi jangan heran, jika para artis tersebut bisa membeli barang mewah dan hidup glamor Seperti halnya, deretan artis dengan bayaran termahal ada sekali tayang dapat ratusan juta Inul Deratista Dikenal sebagai salah satu biduan dangdut Indonesia, Ainul Rokimah Atau yang lebih dikenal dengan Inul Deratista merupakan salah satu penyanyi termahal di Indonesia Dia memasuki dunia tarik suara sudah mulai dari tahun 2000-an Jadi tidak heran, jika untuk saat ini sudah bisa mendapatkan bayaran sekitar 100-300 juta rupiah untuk sekali tampil Tapi semua itu tidak instan didapatkan ya sahabat Rosa Wanita yang mempunyai nama lengkap seri Rosa Roslaina Handiani ini adalah salah satu diva terlaris di tanah air Artis kelahiran 9 Oktober 1978 ini juga pernah dibayar sekitar 150 juta hanya untuk satu lagu Dengan popularitasnya, Rosa dapat memperoleh bayaran sampai dengan 500 juta rupiah dalam satu kali tampil Terlebih lagi pada saat mengisi acara besar Selama kurang lebih satu bulan, Rosa dapat tampil sebanyak tiga kali Dapat dibayangkan sudah berapa banyak penghasilan yang didapatkannya Tidak hanya itu, Rosa juga sudah banyak mengisi acara-acara besar di acara Jepang Ajang Internasional Rosa juga sudah banyak mengisi acara-acara besar di ajang internasional, sempat tidak disangka Akan tetapi saat ini nama Rosa sudah tak asing lagi di mata dunia Syahrini menjadi salah satu penyanyi termahal di Indonesia untuk satu kali tampil Penyanyi kelahiran 1 Agustus 1980 itu dikabarkan mendapat bayaran hingga 250 juta rupiah Ketika aktif manggung, dia bisa hingga tiga kali tampil dalam sebulan Ditambah dengan statusnya sebagai istri pengusaha Taichir Reino Barak Tak heran jika pemilik nama asli Rini Fatimah Jailani ini Kerap tampil mewah dan menjadi sorotan publik Iko Uwais Iko Uwais merupakan salah seorang aktor dan ahli bela diri dari Indonesia Berkat kemampuan bela diri dan akting yang dimiliki olehnya, kini Iko Uwais sudah melanglang buana dalam dunia hiburan Mulai dari dalam negeri hingga internasional di Hollywood Tentu saja gaji Iko Uwais tersebut tidak bisa diperoleh secara instan Ia tercatat sempat mendapat gaji sekitar 21 juta rupiah sebagai koreografer Besaran itu diterima untuk jangka waktu 4 bulan bekerja, sehingga jika dihitung per bulan sekitar 5 jutaan Namun untuk saat ini sudah mencapai angka 15 miliar rupiah loh guys Selebritis sekaligus youtuber ini dikenal memiliki penghasilan yang sangat tinggi Putra sulung dari gen halilintar ini bahkan diperkirakan meraih kekayaan sekitar 633 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah setiap bulannya Atau tak hanya mendapatkan penghasilan dari konten youtube, tetapi ia juga memiliki berbagai bisnis Seperti AHA Clothing Line, Bisnis Kuliner Asyap, Club Futsal Pendekar United, dan lain sebagainya Luna Maya Artis bernama lengkap Luna Maya Sugeng atau yang akrab di Sapa Luna Maya Merupakan wanita kelahiran Bali 26 Agustus 1983 Artis cantik yang tahun ini berusia 40 tahun ini mengalami pasang surut yang cukup signifikan dalam karirnya Dengan kepopulerannya itu, bayaran Luna Maya untuk sekali tampil disebut tembus sampai 250 juta rupiah Ayu Ting Ting juga merupakan seorang penyanyi dangdut Sejak awal kemunculannya di tahun 2006, nama Ayu Ting Ting terus melambung tinggi Hingga saat ini Ayu Ting Ting sudah berhasil go internasional sampai terkenal di Korea Selatan Penyanyi dengan nama asli Ayu Rosmalina ini Dikabarkan memiliki bayaran cukup mahal sekitar 100-300 juta rupiah untuk satu kali tampil Lagu-lagu yang dinyanyikannya pun selalu laku keras dan jadi hits Kabarnya kekayaan yang didapatnya mencapai 215 miliar rupiah Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel Kami, Berita Artis Terbaru Lesti Kejora Penyanyi termahal di Indonesia berikutnya adalah Lesti Kejora Diparkirakan, bayaran yang diperoleh Lesti dalam sekali manggung sekitar 350 juta rupiah Hal ini diketahui melalui sebuah video yang menayangkan kehadiran Lesti sebagai pengisi acara di panggung acara pernikahan Bahkan, penyanyi kelahiran 5 Agustus ini pernah memperoleh saweran hingga 100 juta Tak hanya sebagai penyanyi, istri Rizky Bilar itu juga memiliki profesi lain seperti aktris, pembawa acara, hingga mempunyai bisnis Raffi Ahmad Raffi Ahmad, sejak beberapa waktu lalu mendapat julukan Sultan Andara Kebaikan-kebaikan yang diperlihatkan suami Nagita Slavina ini menjadi salah satu penyebabnya Begitu juga barang-barang yang dipakai Ibunda Rafatar yang bermerek dengan harga yang bikin melongo penggemarnya Raffi Ahmad menjadi salah satu selebritis tanah air dengan bayaran tertinggi Tak heran jika suami Nagita Slavina mendapat julukan Sultan Andara karena kaya raya Beberapa honor? Berapa honor Raffi Ahmad untuk tampil mengisi acara? Presenter berusia 36 tahun itu memiliki sebanyak 3 program televisi setiap harinya Namun, kini ia harus sedikit meluangkan waktunya karena ingin berfokus pada perusahaannya Yang dalam waktu dekat akan go public Untuk sekali tayang saja bisa 40-50 juta dalam satu jam Namun, untuk film bisa 100 juta satu episode Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!